Ini dia, Ninja KP Racer 250cc Yo, what's up? Balik lagi bersama kita di Aula TV Jadi, konten hari ini sangat spesial Jadi, kita kedatangan tamu istimewa Motor yang baru aja gue rakit bersama temen Ini dia, Ninja KP Racer 250cc Terima kasih Oke, gengs Jadi, hari ini kita akan review motor yang sangat spesial ini Ini motor baru aja gue ambil dari Lombok Dari bengkel temen di Lombok Oke, gengs Semua dari depan Di sini kita pakai lampu demaker Lampu demaker dan ininya kita beliin di online Dan kita lari ke sparkboard depannya ini custom Terus, pelengnya kita pakai pelek rosih Ukuran 300cc Dan yang bagian belakang nanti Itu ukuran 350cc Di sini kita pakai trommelnya asli Ninja Tapi kita beliin krum, full krum Sama lujinya juga krum Oke, di sini kita pakai sepion Model babon Dan speedometernya, kalian bisa lihat Speedometernya Speedometernya pakai model babon Setang Setangnya ini kita pakai jepit Setang jepit Terus slating pakai model tralis Oke, di sini di master remnya Kita memakai model rcb Kita percayakan ke rcb Dan master rem pakai rcb Stut koplingnya Ini kita pakai rcb juga Langsung ke sini Nah Oke Oke, kenapa kita pakai rcb Karena rcb ini lembut banget Pas kita dalam posisi riding Nyaman banget untuk posisi koplingnya Oke, kita beralih ke bagian bawah Yang di sini Untuk Ini sendiri Ini bukan aksesoris biasa Tapi ini adalah pengaman bodi Biar bodinya terlindungi Jadi pas jatuh ini yang melindungi Jadi bagian bodi Tidak ada lecet sama sekali Nah, untuk bagian mesin Ini kita full chrome Full chrome Kita kombinasikan dengan black dope Nah, di bagian depan ini Yaitu kenal portnya sendiri Ini ada 4 Lubang Yang dimana ini custom Kita custom langsung Oke gengs Kayak gini Pembuatan untuk custom kenal portnya Serta di sini tim bengkel sendiri Membuatkan pegangan untuk Kopling hidrolitnya Supaya lebih Kokoh Nah, ini proses pengelasannya Nah, di sini Sudah jadi untuk Tengki sama jognya sendiri Nah, ini sudah setengah proses pengerjaan Dari tim bengkel Jadi motor ini Dibuat 2 bulan Setelah terantar ke bengkel Setelah itu Langsung dikerjakan oleh pihak bengkel sendiri Waktu itu Kita ambil motor ini Dalam keadaan yang normal Tapi Untuk rangka Kita langsung potong Dan Kondisi mesinnya Sehat walau siat Nah, di sini kita Memasang hidrolit Untuk koplingnya Biar lembut Mantap Nah, di sini Kenalpotnya ngeri banget kan Empat Lubangnya Nah, di sini Kita melakukan pengelasan kenalpot Menyatukan Bahan kenalpot Yang kita butuhkan Karena Dari bahan kenalpot sendiri Itu beda-beda Yang dari Lubang Sampai Ke Ujung lehernya itu Bahannya itu Stainless Full Sementara Di ujungnya ini Ini adalah Kenalpot mobil Yang kita sambung Gang Oke Seperti ini Pengerjaannya Nah, ini Kita lumayan Menghadapi kendala Di saat Pemasangan mesin Sendiri Karena Lumayan Susah Ini pertama kali Dari pihak bengkel Sendiri Temen ini sendiri Pertama kali Untuk membuat Custom ninja 250 Ini Menjadi KPRS Ini ada Potongan sedikit Ini kita pakai Kenalpot mobil Nah Di sini ini Berbeda bahannya Yang di ini adalah Pool Stainless Yang di sini adalah Seperti kenalpot-kenalpot Biasa pada umumnya Oke Gangs Jadi kita beralih Kesini Nah ini bukan Tongkat kayu Gangs Ini adalah Pengaman Sekaligus pelindung Untuk bodi-bodinya Ini kita belikan Langsung di online Biar Pas jatuh Motornya Atau ada Eksiden apapun Ini bisa melindungi Dari si body tersebut Oke Jadi di sini Ada serabut-serabut Warna coklat ini Ini bukan Karung Gangs Ini adalah Perdam Panas Jadi Kita sengaja Naruhin ini Sebenarnya kita Kita bisa aja Nggak naruhin Sebenarnya Tapi ini kita Sengaja naruhin Supaya kelihatannya Lebih Bagus aja Dan lebih vintage Nah Sekarang kita Beralih ke Bagian atas Oke Sekarang kita Beralih ke bagian atas Di sini ada Tanky nya Ini tanky Custom juga Kita bikin sendiri Ini gue Ceritain sedikit Jadi tanky ini Kita Prosesnya Pembuatannya Tiga kali Yang pertama Terlalu pendek Dan yang kedua Terlalu panjang Nah sekarang Ini pas Modelnya Sesuai yang kita Inginkan Di sini Kita pakai Basic dari Tanky Tiger Tiger Honda Nah Terus di bagian Jok Di bagian Jok Ini juga Custom Kita pakai Semuanya Kulit Kita pakai Kulit sapi Nah di sini Untuk Pembuatan Joknya sendiri Lumayan Terkendala Waktu itu Karena kita Nggak suka Dengan Warnanya Jadi kita Ganti Sampai Dua kali Penggantian Jok Nah sekarang Udah pas Banget Karena busa Dalamnya Kita pakai Punya Basic Tiger Juga Jadi Dipastikan Empuk Sekali Nah Untuk Pantatawonnya Di sini Kita Custom Juga Dari pihak Bengkel Yang custom Nah oke Dan untuk Bagian Sock Kita Percayakan Kepada KTC Racing Ini nyaman Banget Gengs Nyaman Sekali Ini sangat Recomend Untuk Kalian Yang Mau Buat KP Racer Model Ini Ini Keren Banget Enak Banget Empuk Terus Disini Kita Pakai Plat Ini Kita Custom Sendiri Jadi Kita Buatkan Pegangan Disini Tidak Seperti Yang Normal Kalau Normalnya Disini Nah Tapi Karena Ini Buntung Jadi Kita Taruh Disini Nah Untuk Bagian Trommel Ini Kita Pakai Trommel Asli Ninja Tapi Custom Ini Full Krum Dan Lujinya Krum Semua Untuk Bagian Pelek Belakang Kita Percayakan Ke Rosi Pelek Rosi Nah Ini Untuk Bagian Ban Kita Percayakan Ke IRC Ini Ukurannya 140 Per 70 Nah Ini Di Bagian Samping Sebelah Kiri Ini Adalah Tutup Air Radiator Yang Kita Custom Sendiri Ini Custom Nah Disini Kita Pakai Baut Baut Semuanya Ini Krum Krum Baut Baut Semuanya Dan Mesin Krum Gengs Gimana Keren Kan Oke Oke Sekarang Kita Beralih Ke Bagian Depan Sini Disini Kita Pakai Untuk Kelaksonnya Sendiri Kita Pakai Denso Denso Double Jadi Kita Pakai Kiri Sama Kanan Biar Suaranya Mantep Oke Sekarang Kita Akan Tes Untuk Duduk Posisi Duduknya Kayak Gimana Dan Nanti Kita Nyalain Juga Dan Kita Akan Tes Reading Langsung Kayak Gimana Kenyamanannya Motor Oke Langsung Oke Sekarang Untuk Posisi Riding Posisi Duduknya Menurut Gue Sendiri Ini Jenis KP Racer Tapi Nyaman Sekali Posisi Stang Nggak Terlalu Bungkuk Pas Banget Ini Tinggi Gue 165 Tapi Pas Sekali Kiri Kanannya Nggak Terlalu Berat Enak Banget Oke Sekarang Kita Coba Nyalakan Tes Klakson Dulu Mantap Seperti Suara Mobil Nah Sekarang Kita Tes Untuk Sound Suaranya Seperti Apa Oke Gengs Udah Dulu Gengs Ini Sebelah Rumah Orang Ini Sebelah Rumah Orang Udah Kita Di Jalan Aja Langsung Kita Test Reading Oke Let's Go Tap Taylor T T T T T selamat menikmati 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 thank you selamat menikmati